Intro Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Bagi kita semuanya Yang amat kita hormatin bersama Dan kita banggakan Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Terima kasih Pak atas kehadirannya Dalam penutupan Kongres ketiga Partai Nasdem Para tokoh-tokoh Masyarakat Yang memang Bersedia memenuhi undangan Menghadirin acara pada malam hari ini Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Majelis Tinggi Partai Nasdem Dewan Pertimbangan Dewan Pakar Mahkamah Partai Seluruh Peserta Kongres Ketiga Partai Nasdem Kawan-kawan khusus Dari keluarga besar Gerindra Yang mengikuti Inten terus menerus Dalam tahapan konsolilasi Bersama dengan Nasdem Terima kasih Hadirin dan hadirat Yang saya muliakan Sungguhlah Saya amat bersuka cita Berbesar hati Selaku Ketua Umum Partai Nasdem Seraya memanjatkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Sang Maha Pencipta Karena Seluruh keluarga Partai Nasdem Mempunyai Pikiran Perasaan yang sama Kongres ketiga ini Telah berlangsung Cukup baik Dan saya berterima kasih Atas kepercayaan yang masih diberikan Oleh para peserta Kongres Agar saya bisa menjabat kembali Menjadi Ketua Umum Partai ini Untuk lima tahun ke depan Tetapi Suasana kebatinan Yang saya rasakan Rasakan oleh keluarga besar Partai ini Adalah suasana kebatinan Yang penuh Menaruh harapan baru Semangat Baru Agar institusi partai politik Yang bernama Nasdem ini Bisa tetap Mempunyai peran dan eksistensinya Yang lebih baik lagi Dengan selesainya Pemilihan umum Yang telah kita lain bersama Secara lebih usus Setelah partai ini Mendeklarasikan Positioningnya Sebagai bahagian partai Yang berada Di dalam pemerintahan Maka Harapan ini Terakhir Mulai dengan suatu Hasil Yang kita mulai pada malam hari ini Karena kita mendapatkan Kehormatan Seorang sahabat Yang menjadi andalan Obsesi dan pikiran-pikiran besar Nasdem Yang telah menjadi presiden terpilih Yang insya Allah pada tanggal 20 Oktober Dia akan datang Dilantik menjadi presiden Republik ini Ada di tengah-tengah kita Pada malam hari ini Saya harapkan Berikan aplaus Tepuk tangan yang Semeriah-meriahnya Kepada Prabowo Karena bagi Nasdem Amat sangat menyadari Sebuah progres perjalanan Maju mundurnya Negeri ini Dengan harapan Percepatan pembangunan Yang terus-menerus bisa Kita lakukan secara Bersenambungan Itu amat ditentukan Oleh bagaimana Kemampuan kita Menyatu padukan Seluruh kekuatan Dan elemen Yang bersatu Mempunyai harapan Dan cita-cita Yang sama Mempunyai Perasaan hati Empati hati Dan yang tidak kalah pentingnya Sang pemimpin The leader Sang pemimpin Ini yang kita sebutkan Dengan harapan baru Mengenal Bapak Prabowo Subianto Yang selalu Dalam hal yang biasanya Saya sebut Mas Bawo Ini kan bukan Perkenalan baru Lima Sepuluh tahun Tanpa terasa Perjalanan kita bersama Sudah puluhan tahun Tanpa terasa Kita sudah tidak berhak Lagi mengklaim diri kita Sebagai orang muda Usia yang tidak berbeda jauh Suka-duka Pikiran Dialog Yang pernah kita lakukan bersama Dari waktu ke waktu Konstribusi pemikiran Perspektif yang kita coba Telah Mampu memberikan sesuatu yang berarti Tentu inilah merupakan Sebuah modal Modal yang amat penting Untuk membangun Sinergitas Yang bisa kita persembahkan Untuk kemajuan Pembangunan negeri ini Maka harapan kami jelas Kami adalah bahagian Yang berupaya Seoptimal mungkin Di dalam pemerintahan Baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Sibianto Izinkan kami tetap Dengan nawah itu Niat baik Untuk memberikan Upaya-upaya yang optimal Konstribusi idea Dia dan pemikiran Yang insyaallah Memang diniatkan Agar pemerintahan Roda administratifnya Bisa berjalan Secara efektif Dan efisien Kemajuan demi kemajuan Yang kearah lebih baik Itulah yang merupakan Harapan bagi Nasdem Bapak Presiden Terpilih Prabowo Nggak usah terlalu memikirkan Nasdem ini Dia harus dapat kursi berapa Bukan itu Bapak Prabowo Tapi jangan pernah ragukan Ketulusan hati Keikhlasan hati Sikap dengan segala Terus terang Berbicara seperti Apa adanya Sepakat Atau kurang sepakat Itu pasti kami akan lakukan Di depan Bapak Bukan hanya di belakang Bapak Harapan kami Jadikanlah Nasdem Sahabat seperjuangan Untuk membangun bangsa ini Di bawah kepimpinan Anda Insya Allah Mudah-mudahan Inilah sebenarnya Menjadi harapan kita bersama Sukses pemerintahan ini Alah sukses negeri kita Gagalnya pemerintahan ini Gagalah negeri kita Maka kita bisa bersama-sama Membangun optimisme Optimisme publik Optimisme seluruh komponen dan elemen publik Bosnya kita bisa Berbuat bentuk karya yang lebih hebat lagi Untuk memajukan negeri ini Apabila Kita mau bekerja bersama-sama Dalam hal yang tidak kalah pentingnya adalah harapan Nasdem Jelas Untuk bisa Agar progres Ekselarasi Pembangunan ini Berjalan Berkesinambungan Tanpa halangan yang berharti Tidak kalah pentingnya adalah Suasana iklim Aspek penegakan hukum Yang memang memberikan suasana Sejuk Ketenangan Kita tidak mungkin Akan bergerak lebih hebat ke depan Membawa impian-impian besar Membangun optimisme Ketika kita berhadapan dalam suasana yang mencekam Kena aspek penegakan hukum dari kanan, kiri, muka, belakang Atas, bawah Setiap hari Setiap sore Setiap malam Setiap pagi Nah itu menurut Nasdem Kami mohon Ada suasana baru yang kita bisa dapatkan Di bawah kepimpinan Bapak-Bapak Ini harapan Representasi pemikiran Dari apa jeritan Berbagai komponen dan elemen masyarakat Pada kodratnya kita adalah manusia biasa Mencari kesempurnaan boleh saja Tapi jangan pernah harapkan Kesempurnaan itu terjadi Pada diri kita Ada kesilapan Ada kekurangan Ada kesalahan Tugas kita untuk memperbaikinya Hukum bukan untuk mencari-cari kesalahan Sudah bukan waktunya lagi Negeri ini Harus datang dalam suasana Untuk menikmati seluruh pemberitaan Yang menjadi bahan tertawaan Bahkan sinisme dan dunia internasional Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain yang ada di negeri ini Hanya dengan santapan pemberitaan Tindakan-tindakan hukum semata-mata Banyak hal yang bisa kita lakukan Indonesia adalah negeri yang besar Kita memerlukan energi besar Dan disinilah kami menaruh harapan Bapak Prabowo yang kami hormati Di bawah kepimpinan Bapak Ijinkanlah kami mengatakan Pergunakanlah kesempatan Atas mandat yang telah diberikan oleh rakyat Indonesia Ke tangan Bapak sebagai pemimpin di negeri ini Presiden Kepala pemerintahan Dan sekaligus juga Sebagai kepala negara Artinya Bapak adalah milik Dari seluruh warga negara Republik ini Inilah harapan kita dan kita doakan bersama Para peserta Kongres ketiga ini bersepakat Doa yang terbaik Dengan ketulusan hati Kami panjatkan kepada Allah SWT Semoga Roda administratif pemerintah Di bawah kepimpinan Bapak Akan lebih baik Untuk mengatur negeri ini Saudara hadirin yang saya muliakan Kita semuanya dalam suasana penutupan Kongres ini Dalam suasana yang bersuka cita Maka kita wajib mengaturkan penghormatan dan terima kasih Pada seluruh tamu undangan yang telah bersedia menghadirin undangan kita ini Kita juga akan meminta kesedihan Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Untuk memberikan Sambutannya Seraya kita Akan merasakan denyut Hubungan konteks emosional Yang insya Allah kita yakin Nasdem Dan Prabowo Subianto Dalam satu perspektif dan kesatuan Untuk membangun negeri Semoga Tuhan Yang Maha Esa merindungi kita semuanya Wabilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia